Tanya-jawab untuk komunitas lansia. Kalau malam hidungnya tersumbat, sudah minum obat, tengah malam sulit tidur lagi, olah nafas apa yang bisa mengatasinya? Yang paling efektif sebenarnya olah nafas yang namanya whiskey breathing. Jadi tarik nafas, buang nafasnya dua kali daripada tariknya. Tapi sebelum itu memang harus olah nafas, olah nafas, water breathing dulu, sampai nanti kita bisa tarik 10, buang 20. Kalau nggak bisa, ya tarik 4, buang 8 dulu. Tarik 6, buang 12. Tarik 5, buang 10. Jadi membuangnya lebih panjang, itu akan lebih menstimulasi syarafagus dan juga sistem yang namanya parasimpatetic tone atau parasimpatetic nervous system. yang akan membuat tubuh dalam mode digest and rest. Itu akan jadi ngantuk. Beberapa orang ada juga yang ngantuknya lebih hebat ketika Wim Hof. Kalau Wim Hof itu ngantuknya karena hiperventilation, sel-selnya terbuka, oksigennya penuh, lalu jadi ngantuk. Tapi sebaiknya kita latih dengan water breathing dan whiskey breathing. Water breathing dulu kalau untuk lansia. Dengan water breathing saja, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, karena nanti gampang tidurnya itu lebih keolah pikir, olah rasa. Rasa dan pikirnya yang diatur, enggak khawatir, enggak gelisah, tenang, itu akan ngantuk juga. Lebih mudah untuk tidur kembali. Selamat pagi, saya dapat informasi yang penyintas kanker. Kalau minum jus tanpa buah. Jadi orang kanker, sama juga orang diabetes, kanker itu harus low karbu. Karbunya selendah mungkin. Buah-buah yang manis-manis memang harus dihindari kalau jumlahnya banyak. Benar-benar yang harus dihindari itu leci, rambutan, mangga. Tapi kalau kayak tengah-tengah, itu pepaya, itu masih oke. Jeruk, masih oke. Walaupun jeruk itu masih manis, tapi vitamin C-nya tinggi sekali. Jadi kanker itu kan gini, harus antioksidanya super. Banyak sekali. Antioksidanya itu adanya di sayur dan buah. Kalau harus menghindari gula, maka gini, daripada enggak makan blueberry, blackberry, pepaya yang antioksidanya banyak banget, walaupun mengandung gula, maka lebih baik yang hanya gula dibuang. Apa itu yang hanya gula? Nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, semua jajaran pasar yang dari tepung-tepungan itu enggak usah dimakan semuanya lagi. Mau beras merah kalau saya, beras merah, beras hitam, murah. Enggak aja udah. Jadi dapat karbonya dari buah-buahan. Karena memang juga kita butuh karbo. Tapi sehari sedikit. Sedikit itu, ngambil yang dari buah. Karena buah itu bukan cuma karbo. Kalau nasi, sebenarnya nasi merah yang masih ada bekatulnya. Sekarang nasinya merah, tapi bekatulnya juga enggak ada. Maka kalau saya, saya sendiri konsumsi sari bekatul, sari orisa, itu bekatul dari beras hitam, beras merah. Ambil bekatulnya aja. Beli. Dan itu enggak usah dipanasi. Dikasih air dingin, diaduk-aduk. Di sini enggak ada. Tapi pernah saya post di grup mengenai sari orisa. Itu tepung, itu adalah bekatul beras hitam, beras merah. Jadi nasinya pun kita enggak mau makan. Makan bekatulnya kok aja. Kasih air dingin, jangan pakai air panas. Jangan air hangat juga. Nanti rusak vitamin B kompleknya. Paling kalau mau ditambah dengan susu. Misalnya ada yang, kalau udah lansia itu kan ada susu yang buat lansia. Tambahin bekatul. Bahkan kalau mau susunya dibuang pun, enggak apa-apa. Bekatul bisa dikasih. Kalau mau susu, susu herbal. Jadi gulanya kurangin. Karena memang orang kanker itu makanannya gula. Nah, gula yang selama kita makan dan tidak berlebih, Kalau berlebih, kan dimakan kanker atau menjadi lemak. Biar tambah gemuk terus. Kalau gulanya yang kita makan sejumlah yang dibakar, tubuh bakar duluan. Maka low karbo. Benar. Kurangin buah yang manis-manis. Terutama yang manisnya itu legit. Duren, leci, rambutan, klengkeng, mangga. Itu hindari. Tapi kalau sayur dan buah itu ada karbo. Tapi karbonya dikit. Maka buanglah es krim, kue, tart, pizza. Pokoknya yang dibikin dan ditemukan itu dibuang semuanya. Maka sebagai orang kanker, karbo dari sayur dan buah itu cukup dan tidak berlebih. Jadi kita menyiasatinya begitu. Sama juga orang diabet. Ngapain makan kue, tart, leci, es krim, apel, pie, martabak. Udah buang semuanya dari daftar yang kita makan. Jadi karbonya dari mana? Nah, supaya enggak kekurangan karbo. Karbo dari sayur dan buah-buahan. Buah-buahan pun pilih yang tidak manis. Itu udah aman. Saya diabet pun sembuh dengan seperti itu. Terus lanjutkan lagi. Pagi, pagi. Saya minum kefir dan jus pro, terlalu asam, gigi sampai lino. Boleh diencerkan. Kalau diabet ya, enggak ada masalah kolesterol ya. Itu kefir bisa dicampur santan yang tidak dipanasi. Kalau bikin santan sendiri, maka waktu meres santannya pakai air matang. Bisa dicampur 50-50%. Orang diabet itu harus banyak-banyak makan lemak sehat. Boleh dari VCO, boleh lemak olive oil, boleh minyak ikan. Nah, VCO itu kan dari kelapa. Kelapa yang dipres. Nah, santan sama juga. Itu lemaknya lemak bagus selama dia belum dipanasi, belum kena panas. Begitu kena panas, semuanya rusak. Vitamin rusak, lemak rusak. Maka bisa kayak kefir campur santan. Kalau jus pro, bisa diencerkan. Jadi kita minum hanya 50 mili jus pro, udah cukup. Tambah 50 mili air, jadi 100 mili siang. Atau jadi maksimum 200 mili. Kalau 100 mili, tambah 100 mili, jadi 200 mili, satu gelas. Siang hari jus pro, malamnya kefir. 100 mili, tambah 100 mili santan. Tapi kalau misalnya ada kolesterol dan takut, sebenarnya kolesterol itu tidak naik kalau santannya tidak dipanasi. Jangan makanan yang bersantan. Kenapa? Orang rusak tidak boleh makan bersantan. Karena kebanyakan masak pakai santan itu mana. Mungkin tidak dipanasi. Masak, kasih santan, mendidih. Tapi kalau misalnya kacang hijau, dikasih santan yang belum dipanasi. Tidak apa-apa. Orang kolesterol pun makanan itu tidak naik. Karena itu termasuk kolesterol baik. Jadi itu bisa. Kalau madu, tergantung. Kalau diabetes, tidak masalah. Kalau diabetes, bermasalah. Jangan. Madu pun saya tidak. Kecuali ada Pak Ustadz siapa yang mengajari madu fermentasi. Di Youtube-nya banyak banget follower-nya. Jadi madu, kasih nenas. Tunggu berapa hari dibiarkan. Kalau mau dikasih probiotik, promik juga bisa. Tujuannya supaya glukosanya. Karena madu itu kan glukosa. Itu gulanya naiknya cepat. Kalau buah, fructosa. Kalau nasi, sucrosa. Sucrosa lebih lama. Jadi gulanya. Kalau glukos, sudah emang langsung gula. Jadi madunya hati-hati. Jadi kalau madu, ini diabetes ya. Gula darah di bawah 150. Kalau saya sih nggak menyalankan. Mungkin nanti di bawah 100 boleh lah. Gula darahnya di bawah 110 lah. Kalau di bawah 120, kasih madu dikit. Tapi kalau saya lebih senang kasih air aja. Diancerkan, otomatis asemnya berkurang. Pola nafas di bawah 1. Waktu kita di jalan, apa harus pas 200? Nggak harus. Tapi jangan sambil jalan. Sebaiknya itu sampai kalau di jalan, itu berarti di mobil, di bus, disetiri orang lain. Karena ada juga yang Windows 1 aja, nanti tiba-tiba geringin, kesemutan, nyetir mobil, mau ngeram, nggak bisa. Jadi paling bagus. Tapi tidak harus 200. Kalau mau 200, itu idealnya memang di situ. Pohon gandum tidak tumbuh di tanah Indonesia, sehingga tidak cocok untuk orang Indonesia. Sebenarnya kalau dalam ilmu Tiongkok, tradisional Chinese medicine Tiongkok, itu diajarkan hidup dari alam di sekitarnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini yang muncul awal-awalnya dulu, itu namanya suwek, ente, garut, ganyong, orang bilang ngerowot, udah makanlah itu, pasti paling sehat. Sama juga, ngapain beli yang mahal-mahal, olive oil, VCO lebih sehat. Di Indonesia adanya pohon kelapa, minumnya VCO, dalamnya ada MCT, punya duit lebih bagus lagi, MCT itu sarinya lagi, dari minyak kelapa. VCO, MCT lebih mahal lagi. Jadi itu pendapat yang kalau saya simak, ada benernya, ada baiknya. Ngapain cari blueberry, blackberry yang mahal-mahal? Cepluan aja udah. Sama yang di Indonesia banyak itu juga adalah roomberry. Tapi memang itu kecut, ya nggak apa-apa. Ceplukan juga anti-kanker. Kalau bisa begitu, itu malah-mahal saya keren. Jadi sebenarnya lebih cocok begitu. Saya pun juga emang nggak makan gandum, nggak makan tepung-tepungan, nggak makan roti. Terus, WA Gruplansia sudah penuh, jadi belum dibuka yang baru, ke dadang live nanti. Saya hipertensi, usia 60 sampai harus suntik tiap bulan. Apa cukup Pak dengan Wim Hof 1 dan 2? Wim Hof 2 aja, malah nanti aritmia. Kalau hanya Wim Hof saja, nanti Anda tambah penyakit jantung. Jantungnya nggak teratur. Wim Hof tidak mengajarkan Wim Hof. Wim Hof tidak mengajarkan Wim Hof saja. Wim Hof itu mengajarkan breathing teknik, yang kita sebut Wim Hof, lalu ada main fokus yang di saya sama dengan MPSR, MPCT, seperti pagi ini. Kalau hanya Wim Hof saja, nanti malah bisa tekanan matanya naik, matanya merah, gejala-gejala yang aneh-aneh muncul. Jadi Wim Hof sendiri itu mengajarkan tiga program utama breathing teknik yang kita sebut Wim Hof, ice-water breathing, ice-water breathing, kompres es, tapi sampai ekstrim, kompresnya, berendam saja air es. Jadi es bataf, atau ember, atau germ, diisi es batu, satu karung, ngelem di situ, tiga menit, besok empat menit, besok lima menit, sampai bisa sepuluh menit. Lalu main fokus. Nah main fokus ini sama dengan MPSR, MPCT. Jadi jangan hanya olah nafas Wim Hof Tok saja. Kalau ada waktu dua kali, paginya Wim Hof, malamnya MPSR, MPCT, seperti yang sekarang tadi itu, kita olah nafas ucapan syukur, itu adalah MPSR. Jadi jangan hanya Wim Hof saja. Nanti Anda bermasalah dengan ritme jenyut jantung. Saya lihat ada jadwal tai chi. Nanti hari Sabtu, eh Jumat. Jumat kita tai chi. Saat ambil nafas, pantat perut dikencangkan, saat buang nafas, dikendorkan, boleh saja. Kalau orang tai chi, senci, memang juga lidahnya itu kayak, ini kan lidah ya, naikin ke atas, tekan, bahkan gerakan tertentu, lidahnya muter, kayak ngusap-ngusap. Nanti besok akan diajarkan sama Ibu Vivi. Pas seperti itu. Kalau olah nafas, mau nafas perut, tarik nafas, perut dimajukan. Buang nafas, perut dikempeskan. Nanti itu ada di modul, waktu kita mau masuk Wim Hof satu. Kalau modul MPSR, nggak banyak dibusingkan, soal teknik bernafasnya. Lebih diurusin sama John Kapacin, yang paling menentukan kesehatan, bukan itu. Itu penting juga. Tapi yang lebih penting apa? Hati. Hati gembira, penuh ucapan syukur, hati yang tenang, tidak khawatir, jangan bergerak dari khawatir, takut, panik, depresi, loneliness. Itu yang diberesin, dan itu pun sembuh juga. Jadi kesembuhan dari batin itu kuat sekali, sampai ada emu. Saya sembuh dari saraf kecepit, nggak pakai olah nafas, nggak pakai body stretching, hanya inner healing saja. Luka-luka batin sembuh, saraf kecepit lepas, kacamata lepas. Jadi itu gaya sembuhnya luar biasa. Tapi nanti pas modul menekankan hal itu, kita pelajari juga. Awalnya yang paling gampang, water breathing, tarik uang. Nafas perut boleh, nafas dada boleh. Tarik saja sambil duduk boleh, berdiri boleh, di sofa boleh, tiduran boleh, pakai bantal boleh. Yang penting Anda tarik pelan-pelan, pelan-pelan, yang diatur adalah rasa dan pikir dulu. Pusat kehidupannya dirasa sebenarnya. Makanya kalau senci, juga lebih banyak tarik uang, sudah satu metode seumur hidup. Nggak ada macam-macam teknik. Kalau kita kombinasi, tapi kita mulai. Sekarang ini, lansia ini, satu bulan, hanya satu metode saja. Water breathing. Nanti muatannya yang digunca-ganti. Muatannya nanti akan digunca-ganti, termasuk inner healing, luka batin, itu dimajukan. Nanti Wimbof-nya bulan kedua, ketiga, nggak masalah. Kemarin belum terjawab apakah alat masak dari kaca. Kaca itu aman, cuma masalahnya gimana kontrol suhunya. Kalau kontrol suhunya misalnya mau belajar, menurut saya loh ya. Jadi, kan punya termometer buat mengukur suhu. panci dimasak, panci dimasak, terus disetel apinya, lalu sekali-sekali dicek termometernya. Naik, 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 naik. Nah, harusnya sampai di 80 derajat, apinya dikecilin lagi. Karena kalau tadi bisa naik itu, berarti kan dia panas ya, tinggi. Setelah sampai 80 derajat, apinya dikecilin lagi. Dicek berkali-kali. Berkali-kali dicek, supaya di 80, 85. Jangan lebih dari itu, udah, berarti apinya kecil segitu, 12 jam. Nah, kalau pakai kaca atau pakai pemanas listrik, bisa juga ya. Kompor listrik, pemanas listrik yang ditaruh itu diatasnya, itu kan bisa disetel, tapi cek suhunya. Lama-lama kan tahu nih, oh segitu, kasih spidol aja. Kalau tadi malam ada sponsor, saya enggak enak jelasin gini. Kasih spidol, nah, kasih batas. ini batas itu 80 derajat. Oke, 12 jam boleh, 24 jam boleh. Kaca sebenarnya termasuk aman. Orang zaman dulu, atau juga kayak sop lima unsur, itu dibikinnya, wadahnya kaca. Makanya zaman dulu itu juga susu, botolnya kaca. Probiotik, kefir, yagel, yoghurt, botolnya kaca. Anggur, botolnya kaca. Karena kaca enggak akan terlarut. Jadi kaca itu, menurut saya, aman. anak saya mau berdunur lagi, saya ikut Zoom, pakai akunnya, apakah dengan metode nafas, dia bisa menurunkan adinya? Pasti bisa. Saya dengar, harus minum air sebelum tidur, agar enggak kena stroke. Kebetulan saya harus kena darat tinggi, karena stres. tetapi tidak mau minum obat. Tapi jadi bak setiap bangun. Minum itu, misalnya satu hari 2,5 liter. Kalau yang sudah kena ginjal, cuma 2 liter. Ginjalnya parah, cuma 1 liter, koma 2. Tiap orang, lansia ini, minum ini susah-susah gampang. Lihat apakah ada ginjalnya terganggu, apa tidak. Kalau dicek ke dokter, dokter akan kasih tahu, sehari boleh 2,5, boleh 2, boleh 1,5. Yang penting jumlah satu hari itu. Jumlah satu hari, sehingga tubuh kita itu menyimpan air. Tidak mungkin akan kena stroke, kalau tubuh kita airnya cukup. Nah, repotnya, orang usia 60 tahun ke atas, rasanya itu sudah mulai banyak yang hilang. Itu kenapa minggu depan, untuk lansia, saya akan tekankan modul rasa. Dengan tadi, siapin kismis, anggur, kurma kering, kita mencoba meningkatkan kepekaan rasa di sekitar mulut saja dulu. Sebagai trigger, atau contoh ilustrasi, rasa. Orang usia 60 tahun ke atas, sering rasa hausnya pun hilang. Tahu-tahu dehidrasi. Karena nggak haus, ya nggak minum. Makanya paling bagus, tentukan seminggu hari minum berapa. Kalau saya nggak ada masalah dengan ginjal, saya bisa 2,5 sampai 3 liter. Saya patok 2,5, punya botol yang 1 liter, berarti 3 kali ngisi. Minum haus nggak haus, pokoknya tiap 1 jam, minum, 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 minum. Begitu mulai makan malam, itu minumnya dikit-dikit. Supaya kalau lupa pagi sepanjang hari, lupa minumnya kurang. Aduh, malam kehausan. Apalagi malam seramah, kayak saya gini, ngomong ini banyak bikin haus, ngamicu haus. Baru sadar kalau kurang air, minum banyak-banyak. Udah, bisa tiap jam kencing. Jadi kalau minum itu 1 hari, 24 jam, karena tubuh itu ada namanya siklus sikardian. Siklus tubuh itu 24 jam sehari. Jadi ada yang akan disimpan dulu. Nggak langsung minum, kencing, minum, kencing, minum, kencing. Kalau udah beser. Maka kita bisa minum, catah sehari tadi, setelah makan malam itu tinggal sedikit. Katakanlah 1 gelas terakhir. Kalau 8 gelas, 2 gelas terakhir, kalau bisa 1 gelas terakhir. Habis makan malam, haus, 1 gelas. Nah, 1 gelas terakhir ini. Mau tidur, minum dikit. Bangun tidur, kencing, minum 1,3 gelas, dasahin lidah, minum lagi dikit. Jadi itu sedikit. Jangan minum kayak pagi, 1 gelas, glup, 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 glup. Ya, sejam lagi, kencing lagi nanti. Akhirnya padahal susah tidur lagi. Repot. Kalau gampang tidur lagi mah gampang. Kencing sambil ngantuk-ngantuk. Itu pun nggak sudah umur. Kalau kemarin dibahas dokter Ruan Dutasoid. Kalau laki-laki, maaf nih. Kencingnya, nyemprotnya kemana-mana nih. Atau malah netes ke bawah. Lantainya jadi bau. Repot. Jadi, itu bisa dikurangin. Dikurangin airnya, waktu malam itu udah tinggal dikit. Cukup aja untuk ngilangin rasa haus. Saya mau masuk lansia, selama ada yang live, ya, nanti bisa dicoba diklik lagi. Tapi selama ini, kita lihat tadi, kemarin itu ya 1024. Berarti pentok. Masuk keluar satu, masuk satu. Keluar satu, masuk satu. Rencananya hari ini malah mau tak riset, nggak nambah lagi. Karena pelajaran sudah dimulai. Tunggu grup baru. Saya kalau tarik nafas, masih bisa delapan atau lebih. Tapi buang nafas, nggak bisa. Nah, makanya harus dibikin imbang. Kenapa tadi saya bilang ying-yang, nggak imbang? Karena kekurangan parasimpatetik. Nariknya kebanyakan. Berarti nanti simpatiknya lebih tinggi. Stressnya lebih tinggi. Kortisolnya lebih banyak. Serotonimnya kurang. Jadi kalau nariknya bisa dua persentik. Buangnya, kalau panjang, tersengal-sengal putus-putus. Oke. Bisa buang dengan alat pelan berapa? Tarik panjang-panjang dulu sekuatnya, lalu nyembak dibuangnya pelan-pelan. Pelan, pelan, pelan. Bisa 6, yaudah. Kalau kita tarik 6, buang 6. Jangan tarik 12, buang 6. Nanti tambah denjur jantungnya, tambah kenceng, tambah susah tidur. Jadi, water breathing, tarik buang sama. Whiskey breathing, buangnya dua kali. Nah, masalahnya banyak orang, kalau udah lansia juga, buang pelan-pelan itu susah. Tersengal-sengal. Sekarang saya bisa 22 detik buang. Tanpa tersengal-sengal, tanpa terputus. Pelan. Dari awal sudah pelan, saya nggak pernah saya peragain, waktu nggak cari whiskey breathing, sebuah benang yang tipis, tak taruh depan hidung saya, benangnya tidak bergerak. Itu buangnya lewat hidung. Mana bisa kita buang udara, emang dari mana? Kalau ditutup, nggak bisa buang. Tapi begitu pelannya, selama 22 detik, buangnya itu pelan. Bukan awalnya pelan, habis nanti. Kalau awalnya cepat, habis. Jadi kita belajar, rata-rata 5 detik, ini yang baru 5 detik, dengan 5 detik. Tarik 5, buang 5. Jangan tarik lebih lama. Tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Nanti mencoba tarik, tarik misalnya 5 atau 6, coba buangnya 6. Oh, udah bisa nih buang 6. Atau, kadang ke 5 atau 6, nggak kelihatan. Begitu 5 ke 7, kelihatan. 5 ke 8, kelihatan. Oh, bisa 8 nih. Tarik 8, buang 8. Sampai bisa tarik paling tidak sebenarnya 9. 9, buang 9. Kalau saya kemarin ngobrol sama Mas Gunggung untuk menyentuh fagus, itu tarik 9, buang 9. Nanti kalau bisa tarik 15, buang 15, itu akan susah banget juga, terutama yang jabagi. Nanti ada juga yang nariknya, nggak bisa sepanjang itu. Tapi buangnya bisa lebih panjang, tarik 10, buang 20. Itu sama dengan ritme, tarik 15, buang 15. Tapi sekarang kita nggak usah pusing dulu dengan ritme itu, dan gunanya masing-masing. Pakai yang umum adalah tarik, buang jumlahnya sama, dihitung mana yang pendek. Saya nggak bisa nafas, nariknya nggak bisa panjang, buangnya bisa. Itu malasannya bagus. Nanti bisa miski breathing. Tapi sekarang, bottle breathing, kita tarik, buang sama. Tarik, buang sama. Makin lama, nanti pasti masih bisa. Saya makan tomat, tiap hari satu buah, jadinya kulit berwarna oring, nggak apa-apa. Setiap makan, aku ke keluar jerawat. Berarti apa-apa. Paling bagus, sebab ke dokter. Atau kalau kemarin, saya lihat ikut tes DNA, yang di skin area, itu coba bisa ditanyakan waktu konsultasi ke dokternya, karena kalau udah bicara klinis, harusnya kita, tadi malam kan disinggung juga, sempat itu sama Ibu, dari Jabat Jumlata, makan, apa, buartal banyak-banyak, sampai kulitnya kuning, begitu ya. Nah, bisa salah masaknya, misalnya. Jadi tomatnya, coba dipanaskan, misalnya, bukan dimakan mentah. Kalau sampai mengubah warna kulit, berarti ada kelebihan. Thickman. Itu perlu dikonsultasikan ke dokter klinis. Makan apukat, keluar jerawat, berarti metabolisme lemaknya kurang bagus. Padahal apukat itu harusnya lemak baik. Menurut saya, kalau udah sampai masalah ketik itu, olah nafas yang justru seperti ini dibanyakin. Olah nafas yang berhubungan dengan rasa. Penekanannya pada olah rasa. Tekniknya sebenarnya, udah, kalau mau, emang ya, kalau nafas kritme ada dasarnya juga, dasar ilmiahnya jumlahnya. Banyak lagi, tarik 4, 7, 8, 4, 7, 3, dan seterusnya. Tapi kalau Jom Kabat Sin, yang memang dokter dan psikiatri, dia lebih sangat menekankan pada rasa sebagai sentral dari pengatur hormon. Kalau teknik nafas, itu dari nafas ke saraf, saraf bagus, saraf otonomik nafas sistem, dari situ ke organ tubuh. Jadi jalurnya dari ritme nafas dan jantung ke saraf, maka dari ada saraf otonom, saraf otonomik nafas sistem, saraf somatik, dari saraf ke organ tubuh. Dua-duanya benar. Yang konsentrasi pada ritme nafas, teknik bernafasnya, karena menyasar saraf organ tubuh. Kalau Jom Kabat Sin, rasa. Dari perasaan, itu ke hormonal. Hormonal, sistem hormon, metabolisme, dan organ tubuh juga. Hormon, ini kortisol. Denju santunya akan naik, kalau kortisol lagi tinggi. Bagaimana mengendalikan kortisol? Jangan marah. Jadi ujungnya, pangkalnya apa? Perasaan marah. Tenang, percaya, yakin sembuh, Tuhan baik, hidup ini adil, kalau terjadi ketidakadilan, itu sekolah kehidupan. Kenapa nanti di lansia ini, saya akan masuk urutannya, dari mulai rasa, lalu soul healing, inner healing, bisa mungkin dua, tiga bulan lagi baru diimpo. Berbeda urutan. Tapi itu sama dengan urutannya sebenarnya dari Detrick Springhart, yang mengajarkan lima level kesembuhan. Bahkan dietnya terakhir. Kalau mas kunggung lebih ekstrim lagi. Gak usah diet. Yang diabet, makan seperti biasa. Makan nasi, makan bakmi, supaya ketahuan hebatnya olah nafas. Emang setiap guru punya penekanan berbeda. Kita di Pola Hidup Sehat, kita coba rangkum pasal-pasal itu. Untuk lansia, water breathing, apakah perlu memakai oximeter juga? Sementara ini, lupakan dulu oximeter, karena kita olah rasa. Punya boleh, mau dites boleh, tapi sebenarnya kita gak peduli dulu dengan saturasi dan benyat jantung. Kita coba rasanya dulu. Ini ilmunya John Kabat-Zinn. Jadi ini seperti modulnya lansia ini, yang saya pakai modul urutannya John Kabat-Zinn. Ikut John Kabat-Zinn, saya ikut sampai sembilan minggu, gak disuruh beli oximeter, gak disuruh beli tes pH, gak disuruh tes saturasi. Yang penting rasa. Ini yang saya pakai untuk lansia seperti ini. Beda olah nafas dengan meditasi. Meditasi lebih banyak pada konsentrasi, kayak senci, gak akan ada keyakinan yang diajarkan, kita mengajarkan dekat sama Tuhan. Saya 74 tahun tiap pagi lakukan BIMBOF, empat rit, apakah bisa diteruskan? Kalau sudah melakukan BIMBOF, sudah belajar BIMBOF, maka jangan lupa metode water breathing ini untuk mengimbanginya. Kalau hanya BIMBOF saja, orang bisa kena aritmia, bisa kena jantung berdekat tidak teratur, karena itu hanya satu sisi. Tadi saya bilang, BIMBOF sendiri tidak mengajarkan hanya metode ini. Dia ada mind focus. Mind focus itu sama dengan MBSR, MBCT. Tapi di BIMBOF, itu modul berbayar. Cari YouTube itu gak ada. Kecuali Anda bisa dengan teliti, menyimak rekaman-rekaman, camp-camp mereka, dan di situ ada kelihatan MBSR, MBCT-nya. Atau mind focus. Dia sebutnya mind focus. Lanjutkan gak apa-apa. Kalau yang memang sudah kuat dengan BIMBOF 2, bisa 6-6, bisa 3-6. Nanti Anda kombinasi dengan MBSR, MBCT, dengan olah nafas, olah rasa ini. Bagi pemula, mulai ikut olah nafas BIMBOF 1, atau boleh mulai water breathing? Kalau Anda lansia, masuk lansia, ini kelasnya lansia, Anda masuk dari water breathing. Berapa menit? Pagi ini kita 30 menit. Malam 30 menit. Mau minum air, 18 sehari, 8 kali water breathing. Pas selingan-selingan itu, mau 5 menit, mau 10 menit, bahkan mau 3 menit saja, untuk melihat berapa Anda bisa tarik nafas. 1, 2, 3, 4, yang sepanjang mungkin. Itu Anda bisa mulai dengan 2-3 menit, untuk tahu seberapa kuat Anda bisa bernafas. Seberapa kuat ini, kalau Anda lama-lama, dadanya sakit. Sekali lagi, untuk lansia, Anda mulai bahkan 2 menit saja untuk mencoba lebih panjang lagi. Sambil ngitung, 1, 2, tarik pelan-pelan, ngitung dalam hati. Itu cukup 2 menit, untuk tahu kekuatan Anda sampai di mana. Nanti yang 30 menit, bisa sehari 3 kali, atau 30 menit pagi, 20 menit, 20 sampai 30, pagi, 20 sampai 30 malam, selebihnya bisa 5 menit, bisa 10 menit, untuk mencoba mengetahui ritmenya bisa berapa panjang, tariknya, atau kuat buangnya, hanya 2-3 menit, untuk konsisten dihitung, itu bisa berapa kali. Itu sudah cukup. Bagaimana mengatur pikiran agar kita dapat concern dengan olah nafas? Nanti kita ada modul mengenai atur pikiran. Saya cepetin lagi, saya jam 3 menit lagi. Tarik nafas, karena kepala sebelah kiri rasanya kencang. Itu sintom-sintom yang muncul, nanti pas body scan saya jelasin. Sebelum olah nafas, Wim Hof, kita skip dulu yang Wim Hof, supaya fokus di olah rasa. Tidak konstan, tarik buang, belajar. Makanya butuh 1 bulan. Kita 1 bulan, terus water breathing. Sampai lama-lama Anda itu jadi ritme. Jadi kebiasaan, tidak usah menghitung. Kalau tidak usah menghitung, kita bisa fokus pada olah rasa, pada narasi. Mau narasi dari saya, narasi lagu, tapi nafasnya betul-betul sudah konstan. Tarik 8, buang 8. Nanti tingkatkan lagi, waktu ningkatin tadi, tidak usah pakai narasi. Kita tarik sambil batin, 1, 2, 3, 3 menit, 4 menit, oh bisa nih, saya konstan. Jadi ada saatnya concern pada tekniknya. Tarik 8, buang 8. Jadi kita tidak mikir apa-apa, menghitung. 1, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang, 1, 2, jadi Anda menghitung. 5 menit Anda menghitung saja. 1 sampai 8, tarik, itu menghitung terus. Itu latihannya. Latihannya dihitung sendiri, sambil menghitung. 5 menit, ada waktu lagi, 5 menit, ada waktu lagi, 5 menit, menghitung, 8, 8, 8. Nanti pas begitu benar-benar olah nafas, Anda lebih fokus pada narasi. Pada rasa, pada hati, yang diolah hatinya. Nafasnya menyertai. Water breathing, nanti di grup lansia, di post yang ini modul satunya. Water breathing, water breathing sebelum tidur, boleh kebablasan, tidak masalah. Terus, lansia lebih ikutan water breathing, jadi kalau daerah dingin enak. Ikutan saya merasa daerah bagi dingin enak. Oke, saya stop dulu, karena segi waktu, nanti ketemu lagi, berarti kemis minggu depan. Kemis minggu depan yang untuk lansia. Anda ikut yang bukan lansia, ya terserah, tidak apa-apa. Tapi kalau yang ikutnya masih baru, kita ada Zoom tiap pagi. Tapi sekarang saya kelompok-kelompok akan, misalnya Anda nggak urut, langsung ikut pas pagi, bimbok dua, enam rit, ya ada lansia, ikut begitu enam rit, masuk rumah sakit. Saturasi turun, nggak bisa naik. Ada, kejadian. Jadi, sebaiknya Anda urut saja, praktek seperti ini, tiap pagi, jadi Anda ikut Zoom itu, seminggu sekali, sudah cukup. ikut Zoom-nya seminggu sekali cukup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kami sepagi minggu depan. Ya.